Seperti apa posisi Anies Baswedan dengan PKS hari ini? Ya, kita tahu bahwa PKS telah menyatakan secara resmi bahkan rekomendasi ya, rekomendasi untuk mendukung Anies Baswedan. Dan kita tahu bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembatalan terhadap itu. Nah, dari sisi informasi formal yang kita dapatkan. Jadi PKS tidak pernah datang ke Anies dan menyatakan menarik dukungannya hingga hari ini? Hingga hari ini belum ada. Dan kita tahu bahwa walau betul dari sisi hasil sidang musyawara PKS yang sudah disampaikan kemarin, bahwa PKS akan melanjutkan komunikasi mereka dengan presiden terpilih, namun kami melihat bahwa itu dalam konteks nasional. Artinya bahwa itu konteks politik nasional. Bukan Jakarta begitu maksudnya? Nah, kami berharap bahwa kita tahu skema dan juga kondisi serta nuansa di tiap daerah kan itu berbeda. Nah, sehingga apa yang terjadi di lingkungan nasional, harapan kita bahwa ya itu di nasional, dan konstelasi politik daerah itu tetap, sehingga dukungan-dukungan partai yang telah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub di Jakarta, harapan kita adalah itu tetap hingga pendaftaran nanti pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Masih sangat positif sekali ya, Bung Sahrin. Di tengah, di tengah ya. Kalau kita lihat pernyataan orang-orang PKS di media itu menyatakan bahwa kita sudah lewat dari deadline 4 Agustus. Mengapa Anies masih bisa sangat positif sekali beranggapan bahwa PKS masih akan terus mengusung Anies? Karena kita melihat secara formal belum ada satu keputusan resmi dari PKS untuk meninggalkan Anies, tarulah seperti itu. Atau membatalkan apa yang telah dinyatakan di depan publik secara resmi. Tapi cukup khawatir tidak dengan situasi yang kemudian di luar berbicara soal sudah lewat tengah atau waktu 4 Agustus ini sudah tanggal hampir, ini 13 Agustus sudah lewat 10 hari loh Bung Sahrin. Kami tidak terlalu khawatir karena kita tahu bahwa PKS ini sangat responsif dan aspiratif terhadap aspirasi warga Jakarta. Dan kita tahu bahwa aspirasi warga Jakarta itu ter-record dalam survei-survei yang ada. Dan PKS kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelum menyatakan dukungan terhadap Anies, itu juga melakukan jajak pendapat di lingkungan internal partai terutama di wilayah DKI Jakarta. Dan apa yang sudah disampaikan atau dinyatakan di muka publik mendukung Anies Baswerian itu memang telah melalui proses internal, juga telah melalui uji publik melalui survei-survei politik tentunya mengenai preferensi publik Jakarta terhadap pilkada. Dan apa yang diputuskan oleh PKS ya itu memang betul-betul adalah refleksi dari apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat Jakarta. Oke. Oke.